Partai Nasdem akui akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, meski pihaknya tidak memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Pihaknya legowo jika Nasdem dikecualikan di jajaran menteri karena lebih mengutamakan parpol koalisi. Ketua Partai Nasdem, Surya Palo, menyampaikan ke Prabowo bahwa Nasdem akan lebih mudah menduduki kursi kabinet jika tergabung di Koalisi Indonesia Maju pada September 2024 lalu. Meski tak ada di kabinet, Palo merasa posisi Nasdem akan tetap terhormat. Sebelumnya diketahui, Pandan Gerindra ikut menyikapi keputusan Nasdem tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Nasdem hanya tak masuk di susunan kabinet, bukan berarti tidak dalam bagian koalisi pemerintahan. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga menyampaikan untuk tidak ikut campur terkait Nasdem tak masuk kabinet presiden terpilih Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!